Pemirsa seorang korban kecelakaan Busri Padma Kencana yang masih dirawat intensif di ruang ICU RSUD Kabupaten Sumedang dikabarkan meninggal dunia pada selasa dini hari kemarin. Dengan demikian korban meninggal akibat kecelakaan Busmau tersebut menjadi 30 orang. Total korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan Busri Padma Kencana di Jalan Cahaywado, Kecamatan Sumedang, Provinsi Jawa Barat bertambah lagi satu orang. Maka tercatat jumlah korban meninggal dunia menjadi 30 orang. Korban ke-30 tersebut diketahui bernama Suherman berjenis kelamin laki-laki, usia 51 tahun warga Pasir Laja Paku Haji Subang. Korban meninggal ketika tengah dirawat di ICU. Suherman meninggal pada pukul 2 lewat 20 Rabu dini hari 17 Maret 2021. Korban meninggal karena mengalami ruka berat pada bagian rongga dada dan mengalami benturan keras di bagian kepala. Ya karena benturan yang hebat dari seluruh ya kepala kemudian dada ya abdomen semuanya mengalami benturan sudah kita lakukan di semua ini semua apa bagian organ sudah kita lakukan penyelamatan tapi memang pasien tidak tertolong pada tadi malam. Dari data pihak RSUD Sumedang korban luka-luka menjadi 35 orang, 29 orang sudah dipulangkan dan sisanya masih dalam perawatan intensif.